Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di channel Dharma Tani teman-teman Pada kesempatan hari ini Kita mengunjungi petani Ini bapaknya, bapak Maridi Petani asal Jawa Tengah yang tinggal di Sumatera Barat Dan ini adalah penanaman padi jenis Inpari Dikdaya ya Jenis Inpari yang terbaru tahun 2022 Dan ini adalah perdana kita tanam disini Dan ini penampakannya Umur 26 hari seperti ini Dengan jarak tanam 25 Tanakannya cukup banyak Seperti ini Rapi ini teman-teman petaninya Ini garisnya lurus sampai ke ujung ini Kayak di benang itu Dan ini penampakannya teman-teman Bagi yang masih penasaran dengan Inpari Dikdaya Penampakannya seperti ini Ini umur 26 hari Sekali pemupukan Pemupukannya 75 kg Lahannya Kurang lebih ini 4000 meter ya Mbak ya Tidak cukup setengah sekitar ya Lahannya 4000 meter Dan pemupukannya Satu sak setengah Atau sekitar 60an kilo ya 60an kilo pupuk Ponska dan Orea ya Mbak ya Dan Orea pupuk pertama Dan bisa kita lihat pertumbuhannya Pada umur 26 hari seperti ini Anakannya cukup banyak teman-teman Jadi ini kalau misalnya ada yang tanam Nanti tidak perlu di Jarak rapat-rapat ya Jarak 30 mungkin sudah Bagus ya ini anakannya banyak Dan ini termasuk rapat ya Terlalu rapat ya Ini gangnya ini terlalu padat Dan pemupukannya kemarin dengan 4000 meter Luas 4000 meter Dengan pupuk 60 kilo itu kebanyakan ya Ini daunnya juga lentur-lentur Dan ada sedikit Bercak seperti ini Bercak seperti ini Ini perlu diantisipasi ya Dan ini sudah dilakukan penyemprotan Tadi pagi ya Mbak ya Sudah dilakukan penyemprotan Dengan fungisida pujiwan Dan dimik dengan Insektisida Bahan aktif Dimihipo Yaitu sepontan Untuk sekaligus Mengantisipasi Sundep Penggerek batang Ataupun Penggulung daun ya Nah seperti ini teman-teman Bagi yang mencari referensi Untuk Inparidikdaya ya Inparidikdaya Untuk menambah informasi adalah Parian terbaru dari Inpari ya Yang katanya penyempurnaan Dari Inpari 32 Tapi realitas di lapangan Nanti kita bisa lihat Kita review dari awal ini Sampai Panen nanti bagaimana Kira-kira Biasanya kalau panen ini Menghasilkan berapa Mbak Ini Mbak Biasanya 50 karung ya teman-teman 50 karung Dengan bobot Di atas 50 kilo 52 sampai 55 kilo Bobotnya Karena ini lahannya Ini bukan Lahan yang Apa ya teman-teman Ini lahan darat Sebenarnya lahan darat Kita menjadi sawah irigasi Tanpa ada irigasi Mengalir Jadi tidak bisa di sawah ya Jadi kering tanahnya Tanah merah ya Bukan tanah hubur Tanahnya tanah merah Nah seperti ini Merah tanahnya Jadi area ini memang Area percetakan sawah Jadi untuk tonase Rata-rata disini Bisa menghasilkan 6 tonan ya 6 tonan Kalau untuk Ditonase kan Mana mas Waras Waras Alhamdulillah Ini adalah Inparidikdaya Umur 26 hari Jadi nanti Untuk ukuran Bulirnya Ataupun bobotnya Nanti kita lihat Nanti ya teman-teman Untuk sementara Sampai disini dulu Untuk Informasi kali ini Semoga ada informasi Yang bisa diambil Ambil dari positifnya Dan tinggalkan Dari yang negatifnya Salam dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton